Diva belum masuk nih, ya nggak apa-apa. Coba tadi, tadi ada yang jawab tadi, Sekina. Sekina? Sekina bisa, Sekina? Sekina? Sekina, Miki nggak bisa? Nggak apa-apa, lewat chat ya, Sekina ya. Nah, kalian semua diperhatikan di chat-nya, ya, chat, apa namanya, di kolom chat-nya. Oke, menurut Sekina tadi jawabannya yang D. Kalau misalkan saya tanya dulu, Sekina, temuan hari itu, kolaknya apa? Ya, betul, subjek. Terus, belum dapat diterapkannya? Oke, bidang kesehatan, ya? Ya, betul, keterangan. Nah, gitu ya. Oke. Kamu tadi jawab, ya kan? Kalau Diva kan jawabnya yang A. Nah, benar, ya? Kemungkinan jawabannya itu, itu bisa yang A atau yang D, guys. Ya, bisa A, bisa D. Nah, tapi, kita buktikan ya, ini yang A atau yang D, tapi nggak apa-apa. Maksudnya, ini nanti supaya bisa membedakan. Nah, bisa membedakan. Bagaimana itu keterangan, bagaimana itu objek. Gitu, ya. Oke. Kalau menurut Sekina, kamu jawabannya yang D. Gimana cara bikin pola SPOK-nya, Sekina? Yuk. Betul. Aiban seseorang, itu subjek. Ya. Oke, terus. Betul, tidak boleh dibeberkan predikat. Betul, terus. Betul, setiap empat itu keperlangan. Nah, nah, jadi, keaiban seseorang, itu adalah subjek. Ya, nah, tidak boleh dibeberkan. Itu adalah predikat. Nah, di setiap tempat, itu keperlangan. Nah, sekarang, apa bedanya sama yang A? Nah, kalau yang A, rapat itunya subjek. Ya, begitu ya. Rapat itu subjek. Kemerlukannya predikat. Nah, kalian jangan sampai terkecoh. Waktu tiga jamnya di sini, itu bukan keterangan, guys. Waktu tiga jamnya ini, ini objek. Kenapa? Karena konstruksinya bisa dibalik. Ya, waktu tiga jam, diperlukan rapat itu. Nah, gitu. Dan waktu tiga jam, itu bukan keterangan. Kenapa? Karena waktu tiga jam, kata waktu di sini bukan kata depan, ataupun konjungsi. Itu maksudnya. Ya, nah, jadi, ini polanya adalah subjek, predikat, objek. Gitu ya. Tapi, di sini, baik diva maupun sekina, udah benar. Ya. Untuk soal kalimat di nomor dua, itu polanya adalah subjek, predikat, dan keterangan. Gitu ya. Dan pilihannya, ini bisa A, bisa D memang. Tapi, oke. Yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Karena waktu tiga jam, itu bukan menentukan sebagai keterangan. Tetapi sebagai objek. Gitu ya. Jelas ya. Nah, oke. Sepuluh menit lagi, kita selesai. Tapi, saya mau tekan lagi ya, ke pola kalimat. Apa ya? Teks dulu. Lagi ke nomor lima. Nah, saya langsung ke nomor lima dulu. Oke. Ke nomor lima. Nah, yang sebelahnya, guys. Menggagedong gindu, mengeluarkan aroma yang sangat harum. Jadi, kan cara bacanya gimana? Menggagedong gindu, gitu kan ya? Nah, terus. Manggagedong gindu, terus mengeluarkan, gitu kan ya? Terus, aroma yang sangat harum, kan gitu ya? Nah, oke. Tuh. Kira-kira yang sama yang mana nih? Yang A, B, C, D, atau I? Kira-kira ada yang mau volunteer, mau coba jawab? Ini yang cowok-cowoknya belum kelihatan, belum kedengeran nih, suaranya. Sudirman, ada? Ada, Kak. Oke. Kak Man, menurut kamu kira-kira yang mana nih? Yang sama A, B, C, D, E? Eh, bukan, Kak. Eh, bukan, Kak. Bukan, Kak. E. Oke. Saya tanya dulu ya. Manggagedong gindu, mengeluarkan aroma yang sangat harum. Kolaknya dulu, Kak Man. Manggagedong gindu itu kan S. Hmm, betul. Terus? Mengeluarkan itu kan P, maksudnya predikat. Ya, betul. Aroma yang sangat harum itu O. Oh, betul. Nah, kalau misalkan kamu pilihnya yang E, kolaknya gimana, Man? Manggagedong gindu itu kan, eh, bukan ya? Nah, yuk. Oke. Mau diralat? Coba, coba. Seek lagi. D, bukan, Kak. Yang mana? Yang D. Hah? Oke, yuk. SPOKA-nya gimana? Kan setiap kiosk, setiap kiosk itu S. Betul. Terus? Menjajakan manggagedong gindu itu P. Menjajakan aja? Menjajakan. Menjajakan. Nah, gitu cara bacanya gitu ya. Oke. Menjajakan. Itu predikat. Barunya. Manggagedong gindu berwarna hijau. Itu satu kesatuan, Man. Iya. Jadi, kamu jangan salah untuk menentukan batasnya juga ya. Tapi kamu udah benar. Nah, oke. Manggagedong gindu berwarna hijau itu apa? Objek. Iya. Betul. Sip. Nah. Kalau kamu tadi jawab yang, eh, polanya gimana-man? Jadi, kenapa kamu bilang, eh? Nah, berarti kamu ngeh tuh. Kayaknya beda nih. Coba. Aroma manggagedong gincu itu apa? Itu subjek. Betul. Perciumnya? Predikat. Iya, betul. Ada jarak 2-3 meter. Itu apa ya? Ada kata pada. Berarti dia sebagai apa? Pelengkap ya. Betul. Kalau ada kata depan dan konjungsi, namanya tadi apa? Apa ya? Terang, man. Terang, man. Terang. Iya. Nah, gitu, man. Sip. Nah, jadi kamu tadi udah. Oke. Tapi kamu hampir ke prasa, tuh, ya. Maka, jadi perhatikan lagi. Lebih-lebih lagi. Dan bener. Bener. Jawabannya adalah yang O. Oke. Sip. Gitu, ya. Jadi, jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Oke. Nah, sekarang. Sekali lagi kita untuk ngomongin inti kalimat, guys. Ya. Berarti nanti kita diperkomotasi. Yang berikutnya, kita ngomongin kalimat efektif, ya. Kalimat efektif, dan kita sudah mulai masuk pembahasan PBM. Ya. Pake PBM, bacaan, dan menulis di UTBK, ya. Oke. Kita next. Inti kalimat. Oke. Inti kalimat. Nah, coba dulu, nomor sepuluh. Nomor sepuluh, nih, guys. Nomor sepuluh. Kalimat aman saya, seorang paut. Ada berapa frasa dalam konstruksi kalimat tersebut? Ada yang mau coba jawab? Kalimat, coba jawab, Kal. Ya, Isra. Dua ya, Kak. Ada dua, betul. Bikin batasnya, Isra. Aman saya. Betul. Terus? Sama seorang pelaut. Iya, betul. Nah, gitu. Ya. Aman saya, seorang pelaut. Kita nggak bisa nentuin SPOK-nya, udah bisa kok. Gitu, ya. Oke. Jadi, jawabannya? Dua, frasa. Betul, ya. Aman sayanya subjek, seorang pelautnya? Oke. Gitu. Oke, sip. Nah. Kalau yang nomor 12. Nah, kira-kira nih, selalu berpakaian sangat sederhana. Selalu berpakaian sangat sederhana. Nah, inti frasanya apa? Berarti semuanya itu, semuanya itu frasa tuh. Nah, nggak ada subjek, nggak ada kedikat, nggak ada kerangannya. Oke, inti dari selalu berpakaian sangat sederhananya? Intinya? Berpakaian sederhana? Berpakaian sederhana. Berpakaian sederhana atau berpakaian saja? Berpakaian saja. Berpakaian saja. Karena dia bilangnya inti frasa. Nah, kalau dibilangnya inti kalimat, barunya berpakaian sederhana. Ya. Jadi, hati-hati nih. Dia nanya ini adalah inti frasa. Ya, inti frasa. Berarti semuanya itu adalah satu kesatuan. Nah, kalau ini, ini jawabannya lebih tepat adalah berpakaian saja. Ya. Sedangkan, kalau berpakaian sederhana, ini untuk kalau dia berupa inti kalimat. Ya. Oke. Kalau ini inti kalimat. Subjek, predikat. Berpakaiannya subjek, sederhananya predikat. Ya. Oke. Lebih tepatnya berpakaian. Kalau nomor 13, guys. Inti frasa dari penawaran produk dan harga. Nah. Penawaran produk dan harga. Intinya? Penawaran. Penawaran. Iya. Penawarannya. Intinya adalah penawaran. Ya. Penawaran apa? Penawaran produk dan harga. Betul. Oke. Nah, ini jawabannya adalah yang? Nah, ya. Penawaran. Oke. Yuk, kita ke inti kalimat. Nah. Kita nih, lumayan ngebut juga nih. Ya. Karena kita kemunya jarang-jarang soalnya. Oke. Yuk. Inti kalimat ya. Jangan ngomongin pola yang sama dulu deh. Nantuin intinya dulu. Nah. Nomor 15, guys. Nah. 15. Yuk. Tadi pagi, ayah memanggil Rizka, anak ketangga sebelah, dengan suara yang keras. Oke. Ada yang mau coba? Kira-kira inti kalimatnya apa tadi? Inti kalimatnya apa? Tadi inti kalimat adalah subjek predikat atau subjek predikat objek. Tidak termasuk keterangan. Jadi nomor 15 jawabannya apa, guys? Ayah memanggil Rizka. Iya. Betul. Ayah memanggil Rizka. Iya. Ternyata. Tadi paginya ke tangan ya. Oke. Tidak masuk. Terus, anak ketangga sebelah, anak ketangga sebelah, itu keterangan dari si Rizka itu, kan? Nah. Gitu. Dengan suara yang keras, ini ada kata dengan, ada kata yang coret. Jelas tuh, kelihatan tuh sisanya. Ayah memanggil Rizka. Jadi jawabannya yang B. Oke. Sip. Nah, coba lagi. Satu lagi. Yo. Sebelahnya, guys. 18. Pencemaran air sungai, sumur penduduk, dan udara oleh sejumlah pabrik industri merupakan masalah utama yang diderita masyarakat yang tinggal di lokasi pabrik atau daerah yang dilalui sungai tercemar ini. Intinya apa, guys? Subjeknya mana? Predikatnya mana? E? Ingat? Inti kalimat nggak termasuk? Eh, bukan. Mana? Yang L? Yang E. Iya, betul ya. Nah, di sini kan pencemaran air sungai, sumur penduduk, dan udara. Intinya kan pencemarannya ya. Ya kan? Jadi hapus dong. Ya kan? Nah, terus kata oleh. Kata olehnya juga hapus ya. Nah. Sudah. Tuh. Terus ada kata yang, ya, yang diderita masyarakat, yang tinggal di lokasi pabrik, ada kata atau, atau daerah, yang dilalui sungai tercemar ini. Nah, oke. Sehatan sisanya. Pencemaran merupakan masalah utama. Masalah utama intinya masalah. Iya. Oke. Once more. Nomor 16. Nah, satu lagi. Nomor 16, guys. Bengkalis, sebuah kabupaten di Riau, yang sebagian wilayahnya terletak di Riau Daratan, dan sebagian lainnya di Riau Kepulauan, ternyata memiliki potensi alam yang sangat besar. Intinya apa? Lihat. Cari inti-intinya lagi. Yang D bukan, Kak. D, Kak. Yang mana? D. 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 D atau A? D. 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 Iya, D yang lebih tepat. Yang D, ya, yang D. Kenapa? Karena kan kata sebuah sampai ke Pulauan kan ini diapit sama tanda koma, ya, guys? Nah, kalau diapit sama tanda koma, berarti kan sebenarnya sebuah kabupaten di Riau, ini merupakan terangan dari si Bengkalis itu, kan? Gitu kan, ya? Jadi Bengkalis itu yang gimana? Gitu kan, ya? Sebuah kabupaten di Riau yang bla-bla-bla-bla. Nah, ingat ya, sisipan itu nggak termasuk juga dalam inti kalimat, gitu ya? Karena dia perluasan dari si subjeknya, gitu ya? Jadi si subjeknya itu, intinya si Bengkalisnya itu, gitu ya? Ya, oke, terus ada kata yang sangat besar. Coret, ya. Oke, tinggal sisanya berarti Bengkalis ternyata memiliki potensi alam. Oke, ternyata memiliki? Intinya memiliki, dong ya? Ternyatanya di coret. Potensi alam? Ya, potensi alam nggak apa-apa. Bisa potensi aja, bisa potensi alam. Langsung cek aja di opsi jawabannya. Ya, pasti ketahuan kok, ya? Jadi jawabannya adalah yang, iya, tip. Oke, semuanya. Jadi nanti kita pasti ketahuan berikutnya. Udah bisa langsung bahas kalimat efektif, ya? Dan PBM. Kita bahas PBM. Di tryout, ya? Kati itu tryout, ya? Nah, kita bisa bahas PBM dan kalimat efektif. Nah, oke. Silahkan di... Nyalakan videonya. Yang bisa nyalakan videonya. Kita difoto dulu, nih. Nah.